Partai Nasdem akan menggelar Kongres ketiga pada 25 hingga 27 Agustus 2024 di Jakarta Convention Center. Salah satu rangkaian pra-kongres adalah laporan online dari pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Nasdem di seluruh Indonesia. Setelah dibuka Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pada Jumat kemarin, laporan online pengurus DPW dan DPD Nasdem se-Indonesia kembali dilanjutkan. Tiap pengurus daerah menyampaikan laporan perolehan Partai Nasdem pada pemilu 2024, persiapan pilkada serentak hingga aspirasi di daerah. Wasek Jen DPP Partai Nasdem, Jakvar Sidiq menyebut, fokus utama kegiatan ini adalah untuk melihat kinerja struktur partai dalam pemilu dan menjaring aspirasi terkait isu-isu mendesak di daerah yang perlu diperjuangkan agar kehadiran Partai Nasdem bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Laporan online pengurus daerah akan digelar secara bergantian hingga 10 Agustus 2024 mendatang. Di adik kedua ini, ada enam provinsi yang menyampaikan laporan. Hasil dari laporan akan menjadi bahan untuk penyusun rekomendasi dan program aksi Partai Nasdem ke depan. Kursi di 14 Kabupaten Kota dengan kegiatan tersebut kursi di 16 Pemilu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah patreon.org Terima kasih telah menonton!